Halo Brai, jumpa lagi sama gue Bernard di Benteng Daging masih di kota Pontianak dengan cuaca yang berasap karena ada bakar lahan dan berdebu kalian bisa lihat tuh debuan gak kelihatan ya jadi banyak abu-abu berterbangan di kota Pontianak buat kita nikmatin sekarang kita coba ini restoran ini udah buka cabang di Jakarta, di Tangerang juga udah buka cabang tapi aslinya ini di Pontianak seperti biasa kita selalu ngarahinnya untuk cabang pusat nah ini kali ini itu nasi campur nasi campurnya apa? harganya berapa? vibe-nya seperti apa? dan yang pasti rasanya ya kita lihat dulu oke jadi kalau mau tahu ikutin terus perjalanan kita nih di Pontianak Kalbar oke tapi sebelum itu kalian subscribe karena tinggal klik doang dan gratis coy gratis oke jadi ikutin terus di Kang Babi Ngebabi ciao ciao selamat menikmati selamat menikmati bro jadi kita udah deket nih ini untuk tempatnya nah tempatnya itu dia ini namanya nasi akwang nah nasi akwang setahu gue ada di Jakarta dan ada di Gading Serpong juga cuman kita di Pontianak ini ada untuk aslinya ya nasi akwang dan kita dapat informasi dari orang lokal juga setempat sini kalau nasi akwang cabang yang paling enak dan pertama adalah di Jalan Arteri Supadio nah cocok nih bagi kalian Pontianak begitu sampai bisa langsung makan karena deket bandara nih ini tempatnya nih nah nasi akwang ini dia tuh oke nah ini tempatnya parkirannya lega brai jadi parkirannya lega tempatnya bagus dan oke punya nih ya yaudah gue coba parkir dulu rapin mobil nanti kita masuk kita videonya di dalam ya guys ciao nah kita udah ada di depannya ini nasi akwang cabang Arteri Supadio jadi mereka itu tutupnya jam 6 sore gitu buka dari jam 8 pagi kalau di google maps nanti kita lihat terus ini udah mau tutup jadi ya lagi pula ini kita sampai jam 4 gitu oke ini tempatnya enak nih kayak restoran Chinese jaman dulu kalau di Jakarta kita duduk dimana sini aja kita duduk disini disini aja ya enggak mau pesen pesennya disana ya pesennya 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 dimana disini oke kirain disana oke ini ada apa aja menunya nasi campur aja yaudah nasi campur satu lengkap ya oke ini lengkap ini ada ayam dayam bagi panggang kalau ini apa ya daging merah daging merah daging merah bukan daging oran bukan oke kalau ini sosis oke ini ini ada ininya buku lengkapnya yaudah kita apa video ini dulu nanti momennya lewat lepot lagi ya oke yo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati brai jadi di depan gue udah ada nasi campur akuang yang lengkap full complete oke ini dia tuh ada macem-macem ya ada macem-macem jadi dia ada ayamnya ada siobab ada sosis kalau kalau di bali urutan kalau di medan kayak lapcong kayak gitu terus ada telurnya babi merah sama kuah kental nah kuah kentalnya nih kayak begini tuh kuah kentalnya kalian bisa lihat nih tuh kuah kental tuh kuah kentalnya gitu oke sama dapet kuah kuahnya kalian lihat kuahnya light coba ya kita coba kuahnya dulu dia ada buang putih goreng sama daun bawang dia kayak kaldu ayam nih kaldu ayam terus pake daun seledri daun bawang oh daun bawang bukan daun seledri ada juga sih daun seledrinya dia enak gurih kuah kentalnya kita coba dia ada rasanya juga kuah kental jadi kayak pengguri kita coba nih oke kita coba dicobaknya garing sampe kedengaran gak tuh suaranya garingnya dipake kambal sambelnya sambelnya kita coba ada dua macem sambelnya sambel biasa sama sambel hijau kita coba hmm cobaknya enak kurih rasanya gak terlalu serong cuma just nice enak sambel ini pedes dan kayak ada asin-asin rasi atau apa kurang lebih kayak gitu cuma enak pas campur sama ayam ayamnya soalnya ayamnya rasanya gak terlalu serong ya terus untuk kasih rasa kita ngembus pake ini bisa pake sambel yang hijau sambel hijau guys wah asli sambel yang tadi yang biasa nih pedes ayamnya ada tulang ijo yang ijo sambelnya lebih suara asem gak terlalu pedes timun segar hmm coba coba ini babi merah mausus eh usus sosis sosisnya enak aromanya gurih eksternya juga gurih gurih manis ya ini kita campur lagi enak sih pake kalau pake sambel yang ini rasanya enak hmm ya rasanya gurih manis asin gitu wah begitu pedes begitu rasa sambelnya yang terlalu curong kalian dorong pake kuah sedikit menetralisir telurnya ya kita coba telurnya tuh meresap tiga om soalnya juga gurih manis nasinya pulen guys jadi nasinya dia apa ya digigit juga masih berasa di lidah bentuk-bentuk nasinya si sayur asinnya cenderung asin jadi paling enak kalau buat gue kombinasi sama ayam daging ayam kan soalnya cenderung yang lebih plain oke wah hmm jadi ada variasi rasa kalian patut coba kalau ke poncana kesini cuma kalau kalian penasaran nasi akuang kayak gimana sih ada cabangnya juga yang gue tahu di Jakarta sama di Gading Serpong ada ini buat makan siang atau early dinner cocok tapi kalau kalian suka dinner makan berat ini juga cocok ini udah jam setengah lima mau tutup ya tutupnya jam enam orang-orang masih berdatangan disini kalian bisa lihat di belakang gue tadinya sepi sekarang ada orang oke yaudah guys gue lanjutin gue makannya ya jadi kalian jangan lupa subscribe gratis jadi kalian setelah subscribe ikutin petualangan gue benar di kang babi ngebabi channel benteng lagi jadi kita bakal hunting hidden game makanan yang enak tapi semua makanannya khusus mengandung babi kita akan review khusus mengandung babi ya yang akan kita review oke dan jangan lupa share kalau kalian mau kasih tau temen kalian nih ada makanan kayak begini yuk kita coba share aja gue akan usahakan jelasin makanannya secara lengkap dan detail ya dan untuk harganya ini ntar pas bayar oke brai jadi jangan kemana-mana gue habisin dulu ya oke nah brai lo lihat sendiri kan di belakang gue udah rame ini jemau tutup setengah lima belum jemauan malam oke kak gue bayar oh cabangnya ada Pontianak ada dua cabang Jakarta ada tiga cabang sama Tangkrang satu cabang total enam cabang ya kayak cabang yang pertama dimana disini di Pontianak yang di Gajah Mada oh Gajah Mada iya oh berarti yang satu sama TNI iya 76 76 oh berarti yang cabang pertama itu di jalan Palawan jalan Palawan oke berarti ini cabang kedua oh ini cabang kedua guys ini kalian ntar gue shoot itu cabang-cabangnya dimana aja disini menunya cuma satu ya kayak nasi campur oh ukurannya kalau yang ukuran kecil dia ada yang kecil korsi biasa sama spesial oh yang tadi saya ini si biasa oh biasa oke kalau biasa sama spesial bedanya apa kalau yang spesial dia banyak daging oh banyak daging oke kalau yang spesial kalau yang spesial berapa harganya 87 87 kalau yang biasa 60 kalau yang kecil 45 45 oke oke kalau gitu kak terima kasih ya oke thank you thank you salam buat ii nya saya pamit dulu ya oke oke guys bray kalian bisa lihat kalian bisa lihat langsung rame entah memang tempatnya rame nya jam segini atau kita yang bawa hoki anggap aja kita yang bawa hoki karena begitu kita datang tempatnya langsung rame kalian bisa lihat parkiran mobilnya dari tadi gak ada mobil sekarang penuh kasih lihat coba nah ya kan jadi cukup segian petualangan kita untuk Bamiakwang kita mau nge-review lagi spot berikutnya oke guys jangan lupa subscribe oke ciao